Intro Wah parah Ditarik beneran guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang baru mampir langsung aja klik tombol subscribe Dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Yang akan saya upload di channel ini Oke teman-teman kali ini saya mau nge-reaction Sebuah video yang lagi viral di Malaysia Yaitu konten tarik kerudung wanita Di jalan Ini katanya social experiment Atau semacam prank gitu Walaupun ini kejadiannya di Malaysia Tentu tidak mewakili masyarakat Malaysia Karena masyarakat Malaysia adalah Saudara kami yang ada di Indonesia Kami saudara dengan mereka sesama muslim ya Dan kita tahu bahwa masyarakat Malaysia Memegang teguh ajaran agama Islam Ada pun orang-orang yang melakukan prank sampah semacam itu Itu adalah oknum saja teman-teman Yang perlu ditertipkan Yang perlu dibina Kalau dibina gak bisa ya apa boleh buat Binasakan aja Ya karena ini udah parah banget ya Yang udah melecehkan syariat agama Islam Coba kita simak videonya ya Kita reaction videonya Ok ini dia Videonya saya putarkan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berarti dia memperlihatkan bahwa dirinya Islam ya Karena dia berucap salam gitu ya So sebelum ni aku dah banyak kena kecam dengan orang apa semua Sekarang ni aku dah buka YouTube Ha korang puas ti Haha takde takde So hari ni apa aku nak buat Aku ada satu video untuk korang Mana yang kecam aku sebelum ni Aku nak buat satu video untuk korang Korang boleh nanti korang komen Tengok dekat situ Nilai kan apa benda yang aku buat ni Sekarang aku dah buka YouTube Ha so kau nak kecam apa Kecam lagi So ini semua video ni untuk netizen-netizen yang sebelum ni kecam aku Ok kan Teruskan menonton Ok dia buat video ni katanya Untuk netizen-netizen yang selalu mengecam dia Dan sekarang dia mau lihat Seberapa besar kecaman netizen terhadap video yang dia buat Okay kita lihat dulu ya Ok geng Aku dah dekat satu tempat ni Dan apa yang aku nak buat Aku nak kecau perempuan yang memakai tudung Aku akan tarik tudung dia Aku nak tengok Dia marah aku ke Dia nak tumbuk aku ke Apa kan Teruskan hati dia Tapi Aku dah nampak mangsa Ok jom Kita tengok mangsa dia ya Wah parah Ditarik beneran guys ya Kita ulang lagi ya Oke aku masak lagi Oke kak Saja kita bisa jumpa konten Nak tarik tudung Tak Betul tak aku ni kumpan Lah saja je Saya nampak konten Kan tak boleh Itu ada kamera Kamera kat situ Oke kak sorry kak eh Saya saja buat konten Dia apa semua Nanti kejagi belakang kamera Saya Boleh-boleh sikit kak Boleh kak Nah ini juga yang perlu Di ini ya Diketahui bahawa Orang-orang yang Buat konten semacam ini Lalu menunjuk kamera Seolah-olah Selesai urusan Kalian yang jadi korban prank Seperti itu Jangan mau Udah dilecehkan terus Tunjuk ada kamera Seolah-olah semuanya Udah selesai Maaf ya Ini ada kamera loh Jangan mau gitu loh Kalau saya Oh gak mau Langsung marah pastinya Sorry kak eh Oke Dia marah geng Laki dia ada Tapi laki dia tak ada Oke kita lanjut ke Target yang kedua ya Waduh Ya ditarik beneran ya Ini ya Kita lihat ya Tidak ada kamera Saya buat konten je kak Aku tengok buat apa ni Apa yang dia ucapin Aku tolong komen aku nak tengok Apa yang kau nak katakan Sebab apa ni first time aku buat video itu Aku nak nilai-nilai yang korang tengok daripada video itu Korang bagi tau dekat aku Aku terima je Kau nak kecam Kau kecam Aku tak kisah Oke geng Apa-apa pun Jangan lupa like Komen Oke ini dia pertama kali ketanya buat konten di Youtube Dan dia mau lihat Apa yang akan anda komenkan gitu ya Kalian mau kecam Silahkan kecam Bahkan sudah banyak juga media yang memberitakan Tentang pernyataan dia Yang katanya Tidak peduli keritikan Allah akbar Bisa rusak generasi penerus Islam ya Pemuda-pemuda Islam Kalau disuguhkan tayangan-tayangan seperti ini Apalagi dianggap keren Dianggap viral Bisa banyak view Akhirnya ditiru banyak orang Tapi pada akhirnya Orang ini meminta maaf guys Dan menjelaskan diklarifikasinya Bahwa itu hanya konten settingan saja Inilah dia penyakitnya konten settingannya Ada yang berupa prank Ada yang berupa goib-goib gitu Coba kita simak dulu dia Videonya Ya jadi sebenarnya Dia mengenal kedua wanita itu tadi Yang ada di video Ditarik kerudung ya Nah ini dia tidak pakai kerudung Sebenarnya Begitu katanya Ini dibuat dua Klarifikasinya Yang video pertama Dia klarifikasi bahwa Itu hanya video settingan Dan dia mengenal dua orang tersebut Dan di klarifikasi yang kedua Ini ada judulnya Penjelasan yang kedua Di sini dia mengatakan Ingin melihat Seperti apa kecaman Umat Islam terhadap dia Coba ya Ok so apa-apa pun Aku minta maaf kepada pihak wanita Dan kepada netizen-netizen di luar sana Aku harap Kamu boleh terima dengan video aku ini Supaya lebih jelas And moral of the story Aku ulang balik Ini adalah untuk aku tengok Mata netizen ini Masihkah orang Melayu kita ini Menegakkan agama Islam Dan mempertahankan Maruah seorang umat Tapi apa yang menampak Agama Islam Alhamdulillah Masih berpegang pada agama Islam Alasannya dia Ingin melihat Sejauh mana Umat Islam masih Menegakkan syariat Agama Islam Sejauh mana Masih menghargai seorang wanita Tapi kontennya dia sendiri Enggak menghargai seorang wanita Dan kalau udah begitu Klarifikasinya Bahwa-bawa agama Seolah-olah terlihat benar Orang-orang munafik Akan mendukung Oh iya benar juga nih Kontennya Kan mau melihat Bagaimana orang muslim Menjaga agamanya Jadi kita tahu kan Ternyata umat muslim ini Masih taat Itu alasan-alasan Munafik Allah SWT Sudah mengingatkan kita Jangan pernah Mencampur adukan Kebenaran Dengan kebatilan Karena itu Bisa membuat Kebenaran tersebut Terlihat seolah-olah Abu-abu Terlihat seolah-olah Samar-samar Yang bisa menjadi Syubhat yang luar biasa Mengantarkan orang Menjadi murtad Tanpa sadar Syirik tanpa sadar Menista Tanpa sadar Bagi saya ini Bukan hanya Penistaan syariat Agama Islam Ini juga merupakan Penistaan Kemuliaan Seorang wanita Yang menutup Auratnya Walaupun itu Sebenarnya video settingan Di Islam itu Teman-teman Wanita sangat Dimuliakan sekali Tidak pernah kita Mendengarkan perkataan Surga di bawah Telapak kaki bapak Yang adanya Surga di bawah Telapak kaki ibu Ini menandakan Bahwa seorang wanita Itu sangat tinggi Derajatnya Dan sangat mulia sekali Bahkan Rasulullah Mengingatkan Ibumu 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 Baru bapakmu Tiga kali loh Banyak lagi lainnya Ajaran agama Islam Yang sangat memuliakan Seorang wanita Jadi seorang wanita Yang menonton video ini Sadarlah bahwa diri anda itu Mulia Jangan mau direndahkan Dibuat konten Semacam itu Oh iya Kemarin muncul sebuah video Yang buruk sekali Video sampah Yang sangat tidak bagus Di beranda saya Sekalian aja Coba kita reaction sini Karena ini juga Menjadi pembahasan Kita kali ini ya Disini judulnya Kiss prank Cewek hijab Di ekskalator Sepertinya ini bukan di Malaysia Ini di Indonesia Teman-teman ya Coba kita simak ya Waduh Dicium gitu ya Allah Astagfirullah Ya kita tahu Ini settingan ya Tapi ya kok harus Begini settingannya Ya Allah Ini yang dianggap Keren oleh pemuda-pemuda Sekarang Ini yang dianggap Luar biasa oleh Pemuda-pemuda Sekarang Ya kita sebagai Uman muslim Tanpa diminta Mengecam Ya harus mengecam Itu semua Biar apa Biar gak semakin banyak Konten-konten semacam ini Kalau dibiarkan Dianggap Ini hal biasa-biasa saja Dianggap tidak apa-apa Bahkan Ya awalnya Tontonan lama-lama Jadi tuntunan juga kan Adik-adik kita Yang masih labil Melihat hal itu Wah keren banget tuh ya Nyium cewek Di tempat umum Di eskalator Nyobain ah Itu kan kacau Orang tuanya Yang repot nantinya Ya jadi teman-teman Indonesia Malaysia Negara-negara Manapun ya Ayo kita selamatkan Generasi penerus Agama kita Jangan mau Dibodoh-bodohin Sama tontonan Sampah semacam itu Apalagi si pembuat konten Bilang Silahkan kecam saya Itu kan sama aja Nantang umat Islam ya Itu kan sama aja Membangunkan singa Yang sedang tidur Anda sedang berbuat Salah besar Kalau seperti itu Na'udzubillah Minzalik Oke cukup sekian video kali ini Subscribe dan juga loncengnya ditekan Biar gak ketinggalan video berikutnya Mohon maaf Jika ada kata yang salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh